ikut contohnya tapi jadi perusahaan itu ada perusahaan besar ada perusahaan besar misalnya kalau di Indonesia ikut-ikut perusahaan lain gitu kalau tadi kan saya ingin saya itu saya ingin saya itu ketika gue malam itu bersamaan kan iya sekarang saya berdiri dulu berdiri dulu baru saya lihat aku itu apa baru saya ikuti itu perbedaan apa yang seperti itu tapi dididiri ternyata itu misalnya ada pengikut kalau kayak gitu mungkin banyak yang lebih banyak iya itu banyak yang paling besar ya ngomongnya ya gua semuanya pokoknya jadi leadernya itu siapa followernya itu yang banyak nah sekarang kita lihat biasanya penelitian itu mereka teliti itu siapa yang paling untung pemimpin atau pengikut pengikut mungkin ya terus karyo kadang mereka jualnya itu kayak lebih murah sekarang misalnya aqua set harga 10.000 10.000 sekarang ada pengikutnya Hai sekarang ada pengikutnya mereka set harga 8000 ya 8000 sekarang apakah pengikutnya yang lebih suka kualitasnya bagus tapi aku lagi bikin tapi kan mungkin ya tergantung kita jadi dari sisi coba kita lihat dari sisi bukan dari sisi konsumen ya dari sisi produksi ketika mungkin ini rugi bu yang leadernya rugi iya kan karena wah saya jadi banyak mungkin nanti tapi padahalnya padahalnya lidernya itu sudah duluan masuk kepada pasal sudah menguasai pasal sudah menguasai pasal sudah datang pengikut datang pengikut jadi nanti nanti dia nge-set harga dibawah leader ini nge-set harga dibawah leader tapi pasal sudah dikuasai lidernya nih nggak mau untuk nggak ngaruh nggak mau karena kan mereka tahu ini ikut-ikutan ikut-ikutan ada beberapa kondisi ada yang untuk ada perusahaan besar itu untung lidernya itu untuk ada yang pengikutnya untuk untung nanti saya aku sama jalan-jalan rales sekarang hampir sama kayak gitu jadi ketika ketika leader itu masuk duluan kepada pasar dengan set harga yang follower itu mengamati mengamati lidernya saya ini jadi lidernya itu sebagai sengen dengan saya ini harganya berapa jadi saya set harga lebih murah-murah dari dari harga yang banyak jadi 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 keuntungan itu tergantung pada beberapa kuat lidernya itu menguasai pasar nah sekarang kita lagi pada diri-diri nah jadi ketika perusahaan itu ketika perusahaan itu mengambil keputusan itu mengambil keputusan itu apa namanya dalam waktu yang bersama seperti gunting atas satu kertas batu semua itu disebut dengan game teori nah dalam game teori itu keputusan itu tidak hanya berdalam bentuk saingan tapi juga ada dalam bentuk akhirnya saya sudah seharusnya dalam dua poli dalam dua poli ada juga sebelum kita menurut pada dalam dua poli ada yang disebut dengan korusi kerjasama dalam dua poli ada yang disebut dengan korusi apa itu korusi kerjasama kerjasama untuk menghasil untuk menguntungkan ada yang disebut dengan korusi korusi udara korusi korusi itu ketika dua perusahaan jadi kita menyaksikan dua perusahaan itu mempunyai mempunyai persaingan persaingan nah tapi hanya dua perusahaan ini bersaing ini bersaing kalau mereka ini korusi korusi artinya mereka ngeset harga yang sama keuntungannya seperti apa keuntungannya mungkin ini yang pertama dua poli pertama dua poli kita tahu dalam dua poli itu hanya ada dua perusahaan hanya ada dua perusahaan mereka itu bersaing secara kata mereka itu bersaing secara harga berarti itu mendekati kalau ini kurva permintaannya ini kesimpangan ini dalam dua poli ya dua perusahaan ini kesimpangan sekarang terjadi kolusi yang dua perusahaan itu menetapkan harga yang sama kerjasama untuk menetapkan harga yang sama gak ada lagi persaingan sudah kawan keuntungannya seperti apa sama-sama sama-sama makin untung makin untung ketika dia makin untung dia mendekati patah sempurna oke ini dua poli ini dua poli kan ini dua poli dua perusahaan itu bersaing nah sekarang oligopoli sekarang dua poli dua poli oligopoli jadi kita sepuluhnya hanya ada dua hanya ada dua nah ketika mereka polusi selagi mereka polusi jadi mereka kerjasama harga di pasar itu sama-sama mereka menentukan jadi gak ada lagi persaingan ya karena kalau dalam persaingan tadi itu mereka itu selalu menurunkan harga bersaing sampai sama dengan marginal cost oh berarti jenisnya oligopolistik enggak ada enggak ada oligopolistik oligopolistik monopoli monopoli opolisi enggak ada ada aku baca di buku 之 oligo oligopolistik itu sifat dari oligopolistik tadi ada ada itu sifat dari oligopolistik sifatnya di oligopolistik itu paduannya monopolistik sama oligopolistik sekarang oke mereka dalam persaingan dua poli itu mereka saling menurunkan harga sampai akhirnya price turun sampai akhirnya marginal cost sama dengan marginal revenue sama dengan price Oke ini persaingan apa itu tadi monopolistik dua poli persen sempurna itu sama dengan ketika marginal cost sama dengan marginal revenue masih ada persaingan saya masih ada persaingan kalau mereka produksi ada nggak bisa enggak ada kalau mereka bersaingan siap persaingan dia jenis pasar monopoli jadi korusi ini menjadikan pasar itu menjadi monopoli oke nah Hai harap dalam persaingan monopoli kesempatan ya ya surplus konsumen disurus produksi kalau dalam persaingan monopoli itu ada yang menuju sekarang Hai pemerintah nggak suka ada cara kayak gitu pemerintah nggak suka ada kejenderaan yang hilang makanya Hai pemerintah perusahaan itu bagusnya no 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 iya ada bagusnya enggak bagusnya bagusnya ya jadi kita enggak sama aja sama rata tapi pemerintah nggak suka itu makanya pemerintah melarang Hai oligopoliti melarang kongkoli nah Polisi itu biasanya dalam handa Hai biasanya ya mereka yang disipatkan dalam menggunakan 我 nanti nah ada yang disebut dengan jadi di pasar itu perusahaan itu enggak langsung sekarang ada disebut dengan Hai pajak hai 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 I have a situation what is the middle part siap-siap diam-diam diam-diam kondisi diam-diam tapi saling mengamati saling mengamati saling mengamati dan sama-sama setuju walaupun kita udah sepakat tapi kita tuh ada rasa yang wah kita harus tetap yang gitu enggak sepakat tapi saling tahu sekarang ada disebut dengan kartel kolusi perusahaan oligopolik untuk mengontrol harga serta kuantitas yang diproduksi dalam industri demi kepentingan perusahaan anggota jadi kolusi-kolusi untuk mengontrol harga dan kuantitas barangnya ya jadi mereka jadi dalam kepentingan anggota perusahaan jadi kolusi tadi mereka itu hanya seharga ketika harga ketika mereka set harga tapi barang yang dipasar itu banyak masih untuk kontrol tapi kartel itu mereka set jumlahnya mereka set harganya harga jumlah jadi biasanya ketika misalnya tuh minyak tanah ya sudah sedikit maka itu mahal misalnya hanya konsumen itu gimana kelakanya jadi itu yang disebut dalam biopoliti banyak yang artinya untuk tanah itu kurpa patah kurpa patah kurpa patah kurpa patah terus persaingan kurna kurna itu kuantiti berteran itu harga stakeholder itu ada leader ada follower nah baru yang terakhir kolusi 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 itu dalam kolusi itu keuntungan itu menjadi sama sama dengan monopoli pemerintah itu dalam monopoli itu ada kesejahteraan yang hilang ketika ada kesejahteraan yang hilang pemerintah gak suka maka kolusi itu dilarang kolusi itu dilarang dilarang oleh pemerintah nah sekarang kita masuk pada game teori game teori game teori ini game teori ini termasuk ilmu yang baru ini pohon yang itu masih di memiliki waktu saya SA1 dulu kan belajar ya berarti ibu ini juga ibu ini juga ibu ini juga ibu ini ibu ini kita belajar bersama berarti kalau itu ekonomi itu lama-lama akan berubah jadi ilmu ekonomi itu berubah sama seperti kalau dulu masih ingat pasar itu adalah tempat bertemunya orangnya semakin sekarang penemu-penemunya yang ribet ya enggak boleh sih jadi sekarang juga sama menjelaskan kalau dulu siapa yang mencetak uang pemerintah pemerintah yaitu Indonesia Bank Indonesia itu disebut dengan BI ini transmedia dana BI ini salah satu tugasnya itu adalah mencetak uang mereka itu disebut dengan cetak uang itu jub sebut dengan jumlah uang berada jadi mereka cetak uang untuk untuk menghasilkan seberapa banyak jumlah uang berada dalam masyarakat karena ketika mereka terlalu banyak itu akan inovasi harga rupiah itu enggak ada artinya mereka cetak uang sekarang mungkin mereka punya rumus-rumus ya rumus sekarang 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 mereka masih menggunakan rumus itu masih ada yang melakukan mereka nggak menggunakan uang itu karena orang enggak pakai uang kertas lagi Oh iya maka itu kredit-kredit oke itu Obo iya iya jadi saldonya berapa jadi orang itu enggak mengganggu masih belum dan enggak mau ngolak iya yaitu nanti kita itu sama aja nah jadi rumusnya ini berubah rumusnya ini berubah gimana perubahannya yang mereka harus teliti seberapa banyak orang menggunakan aplikasi Hai jadi ilmu penolong itu tetap berubah 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 sesuai dengan pokok mengejalan semakin Indonesia kan itu nolnya itu kan banyak apa ya apa itu sebutnya paling sering usia tak uang uang paling kecil itu seratus kenapa dulu Indonesia terlalu kaya jadi uang lebih mencetak uang tersebut terlalu banyak akhirnya kan kalau uang terlalu banyak kalau inflasi gitu makanya jadi ini jadi prismonit bukan rezeki karena duitnya terlalu banyak padahal dulu kan ada uang itu jaman Soeharto itu banyak sekarang cuma umur Rp2.000 jadi aku tuh mikir aku indonesia itu kaya 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 Nonton wire momrinanzi menurut nge-kaya kaya 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 Hai Belanda jaman Pak Harto jaman Pak Harto ada yang disebut dengan pembuntingan nilai uang pembuntingan nilai uang pada saat itu misalnya uang yang sebelumnya itu Rp50.000 Rp50.000 bisa membeli Oh sekarang sekarang aduh tahu TV sayur pada saat itu mereka itu potong nilainya nggak cuma angkanya yang dipotong tapi nilainya Oh jadi ini untuk membeli dua bungkus nasi padang harus butuh Hai harus butuh lima puluh kali seratus lima ratus lima ratus kali sepuluh eh kali 100 100-100-100-100-100 jadi kebanyakan gitu yang punya ya Jadi pada saat itu karena sudah terjadi inflasi sudah terjadi inflasi terus nol kalau dicetak uang rupiah itu sudah banyak halnya akhirnya pada saat itu nilai digunting nilai uang itu digunting angkanya juga digunting jadi itu terjadi jadi misalnya nih pada malam hari saya masih bisa beli dengan Rp50.000 dua nasi padang sekarang untuk membeli dua nasi padang saya harus ngumpulkan 100 100-100-100-100-100-100 jadi nilainya itu digunting jadi yang terjadi pada zaman kemarin pada zamannya Pak Pak Budyonong mereka itu membutuhkan kredon kredenominasi kredenominasi itu artinya karena ketika uang kita yang Rp50.000 itu dua nasi padang ini angka ini dipotong tapi yang Rp50.000 ini nilainya tetap dua nasi padang ya harusnya disesuaikan tapi potong langkahnya dipotong nilainya kan jadi kredenominasi tapi pada karena orang tua yang hidup pada zaman dahulu zaman soharto itu masih trauma dengan pengguntingan nilai uang itu jadi ketika muncul nama redenominasi itu yang mereka pikir adalah pengguntingan nilai uang padahal semenutnya adalah fungsi menyederhanakan ya tidak hanya ada di makbulu kredenominasi tapi Korea itu juga banyak-banyak negara-negara yang banyak laun dulu Taiwan juga semua banyak banget kalau korea itu dulu jatuh satu itu sebelum koreanya kan juga yang miskin itu masih menurutnya banyak jadi Taiwan itu kan pakai miskin itu jatuh satu-satuh juga banyak diwet Taiwan dolar tak iya ini Taiwan dolar dulu pada saat pake ini Taiwan dolar mereka juga terjadi apa nilai uangnya karena terjadi invasi besar-besaran kalau jadi makanya ganti dia sekarang itu sedikit mungkin mending yang sedikit aja ya kalau aku sih kayaknya suka kita suka sedikit itu tapi ketika pemerintah mengganti jadi mengganti kebijakan kebijakan lagi anggaran untuk itu kan misalnya kertas yang udah dipilih itu nanti pokoknya tapi kalau kita mau berubah ya memang kita harus kayak gitu nantikan nantikan lama-lama jadi itu lagi tapi tapi pemerintah sayang banget pemerintah juga suka ganti-ganti kok dari SMA jadi SLTU SLTP apa gitu iya iya kan anggaran juga itu yang yang apa figura sekolah udah SLTP 1 jadi SMP ganti lagi itu terus cap juga yang udah itu kan anggaran iya tapi yang tentu bukannya diganti iya iya kalau lebih sedikitnya kayak ayo kita demo Bu demo tapi kemarin udah ada sempet kok waktu tojo kong itu saya sebet baca atau mau silahkan maunya tapi itu belum jadi dia lagi pusing mau pindah itu Bu ibu kota suruh jadi presiden lagi lagi aja nanti biar itu jadi jadi ini sederhana rupin bisa bayangin nih jurusan nangkutansi nol itu banyak aja pengganti LA pakai saja SMA SMU buena gak berani ngomong nanti aja ngomong yah Bu game teori game teori ini jadi dua polis tidak selalu mengambil keputusan kompetitif jadi saya ceritakan tidak bersaing jalan mengambil keputusan satu adalah ini gunting kertas batu jadi ketika saingan kita itu mengambil keputusan kita nggak tahu dia mengambil keputusan yang mana dan ketika dia sudah mengambil keputusan dia nggak bisa mengganti lagi jadi dasarnya seperti itu nah sekarang ada yang paling terkenal dilema apa dilema apa dilema tahanan tersangka kejahatan nah jadi dilema tahanan ini tahanannya siapa kita buat tahanannya siapa kita buat saingan kita jadi ada dua penjahat saya ceritakan dulu si Anwar dan si Budi 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 ini sama-sama ingin merampok bank sama-sama ingin merampok bank mereka bawa pistol ke tangan sama polisi nah mereka sama-sama bilang mereka belum-belum terbuknya melakukan itu melakukan perampokan bank tapi dia mau bawa pistol dan polisi menangkap mereka oke polisi menginterogasi mereka di ruangan yang berbeda si Anwar di ruangan ini si Budi di depan ini oke ketemu jawaban yang berbeda oke jadi sekarang polisi nanya mau merampok bank atau tidak merampok bank atau tidak oke sekarang kondisinya seperti ini jika si Anwar mengaku mengaku merampok bank si Budi nya enggak si Anwar bebas si Budi penjara 20 tahun karena dia enggak jujur enggak jujur nah sekarang jika si Anwar mengaku si Budi mengaku duduk di penjara semua duduk di penjara duduk di penjara selama 8 tahun jika si Budi mengaku jika si Budi tidak mengaku si Anwar mengaku mereka sama-sama mereka satu bebas satu di penjara sekarang keputusan mana yang terbaik sama-sama polusi aja tapi dia enggak bisa polusi di ruangnya di ruangnya berbeda dia enggak tahu apa yang akan dikatakan oleh si iya dia pengen bebas ya yang mending itu aja yang berbaik ini yang pernah buka kenapa terlalu sekolah asalnya pada itu ujian akhirnya teman saya di ruang saya di ruang tapi tadi yang kucer tadi yang apa yang gitu untuk jawabannya sama oke jadi rupanya seperti itu saya dengar lagi ya oke nah kok saya kurang paham ya Bu jadi saya gambar dulu ya aku 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 nanti aku 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 bisa jadi kayak gitu gak bisa aku 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 sama aku 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 Oke, sekarang ceritanya Ini si Anwar Ini keputusan si Anwar ya Ini dulu Oke, sekarang Kalau si Anwar Kalau si Anwar mengaku Si Anwar mengaku Si Budi juga mengaku Penjara 8 tahun Si Anwar Si Anwar tutup mulut Si Budi mengaku Coba dengar Budi bebas Oke, ketika si Anwar mengaku Si Budi mengaku Sama-sama di penjara Penjara 8 tahun Sekarang ketika si Anwar Ketika si Anwar tutup mulut Si Budi mengaku Budi bebas Satu tahun Kalau Bebas Jadi, kalau mereka sama-sama mengaku Ditahan 8 tahun Kalau satu orang mengaku Satu orang tutup mulut Yang